Amin Shalom Aleyhim Bapak Yahweh memberkati setelah sekalian Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan dan pada pagi ini saya akan memberikan materi firman Tuhan dengan judul The Power of Surrender atau kekuatan penyerahan diri bagaimana ketika kita menyerahkan diri kepada Bapak Yahweh maka disitulah ada satu kekuatan yang memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih kalau kita melihat Yeshua selama dia dihina, dicacimaki, diolong bahkan sampai dia mati tidak pernah satu kalipun dia memberikan perlawanan kepada musuh-musuhnya bahkan sampai hari ini namanya masih tetap dihujat orang namanya masih dihina orang tetapi sekali waktu kelak semua orang akan tahu bahwa kebenaran itu ada di pihaknya setidak-tidaknya ketika semua orang di dunia ini mati orang-orang yang tadinya menghina mencacimaki, mengolok dan bahkan melecehkan dia akan berada di dalam neraka nah Bapak Ibu yang terkasih kalau kita melihat kata surrender atau berserah diri seringkali kita melihat kata menyerah dan pasrah itu kadangkala mirip tetapi sebetulnya kalau kita melihat itu tidak sama saudara-saudara berserah dan pasrah itu tidak sama nah untuk itu saya akan mengajak untuk saudara melihat kata apa yang dimaksud dengan berserah dan apa yang dimaksud dengan pasrah ditinjau dari sudut kitab suci kita ada dua contoh disini saudara-saudara yaitu Hana Hana itu seorang wanita yang dimadu oleh suaminya artinya suaminya yang bernama Elkana dia memiliki dua orang istri nah kalau kita melihat dari kasusnya saudara-saudara rupa-rupanya Hana ini selalu disakiti hatinya coba kita lihat ke kasusnya supaya lebih dekat mari kita buka di dalam Samuel Aleph atau satu Samuel pasal yang pertama dan kita membaca ayat yang ke-6 disana dikatakan dan madunya membuatnya kesal dia juga membuatnya gusar dengan memancing rasa kesal karena Yahweh telah menutup kandungannya pada zaman dulu saudara-saudara ketika seorang perempuan itu tidak memiliki anak bagi orang-orang Yahudi itu menjadi sebuah aib karena dianggap perempuan mandul perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan nah oleh karena itu biasanya seorang pria ketika dia melihat istrinya tidak punya anak dia ingin memiliki istri lagi sama seperti Elkana saudara-saudara dan ternyata madunya ini dia mendapatkan anak sehingga Hana ini selalu dihina selalu dilecehkan bahkan kalau saudara melihat Hana itu disakiti justru pada saat mau ibadah hatinya itu dikotori terus saudara tetapi dia berserah kepada Tuhan coba saudara perhatikan saat saudara mau ibadah apakah saudara membersihkan hati terlebih dahulu ataukah kita membiarkan kekotoran-kekotoran itu menguasai hati saudara mungkin saudara di fitnah hal-hal yang buruk saudara di hina kadangkala kita sakit saudara nah itu sebabnya kita akan belajar dari materi ini yaitu the power of surrender atau kekuatan dari penyerahan diri di ayat yang ke-10 sampai 15 saya akan bacakan untuk saudara dan dia mengalami kepaitan jiwa dan berdoa kepada yahweh dan dia menangis terseduh-seduh dan dia mengucapkan sebuah nasar dan berkata ya yahweh sebaot jika engkau benar-benar akan memperhatikan penderitaan hambamu ini dan mau mengingat aku dan tidak melupakan hambamu ini dan mau memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki maka aku akan memberikan dia kepada yahweh seumur hidupnya dan pisau cukur tidak menyentuh kepalanya kemudian ayat 15 dan Hana menjawab dan berkata bukan tuanku aku seorang wanita yang amat menderita dalam roh dan aku tidak meminum anggur atau minuman keras tetapi aku sedang mencurahkan jiwaku di hadapan yahweh jadi disini sudah kita menemukan sebuah cerita bagaimana seorang yang bernama Hana ini dihina dilecehkan padahal yang namanya mandul itu sangat aib saudara sama seperti kalau kita mendengar kata si A berjinah si B berjinah itu aib tetapi kalau kita perhatikan disini Hana itu tidak melakukan perlawanan dia hanya berserah kepada Bapak Yahweh dan dia katakan kalau nanti aku memiliki seorang anak maka anak ini akan aku berikan kepada engkau sehingga dia akan menjadi seorang yang melayani seorang nasir kita sudah mengerti tentang nasar dan nasir dari kotbahnya Michael ya kalau saudara yang belum mengerti saudara bisa lihat di youtube apa itu nasar dan nasir saudara saya tidak akan menerangkan hal itu kembali tetapi saya akan melihat tentang bagaimanakah kekuatan orang yang berserah diri kemudian saudara kita melihat contoh yang berikutnya yaitu Elia Elia pada waktu itu diancam oleh Isabel tetapi ketika Elia ketakutan dia cuman pasrah nah kita lihat kasusnya di dalam kitab melehim alef atau satu raja-raja pasal 19 dan kita akan membaca di ayat 1 sampai ayat yang kedua dan Ahab menceritakan kepada Isabel segala hal yang telah Elia lakukan dan perihal ia membunuh semua nabi itu dengan pedang maka Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia dengan mengatakan beginilah kiranya para ilah melakukan sesuatu bahkan lebih dari itu jika besok kira-kira pada waktu seperti ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu nah disini ceritanya Elia waktu itu sudah memenangkan pertempuran melawan sekitar 450-an nabi-nabi baal atau pendeta-pendeta baal disitu diceritakan bahwa seluruh nabi baal milik Isabel istri dari raja Ahab ini disembleh di gunung karmel jadi disitu ada banjir darah dan apa yang terjadi berita ini didengar oleh Isabel kemudian Isabel memberitahu kepada ajudannya dia katakan coba kamu temui Elia katakan sama seperti dia memperlakukan pendeta-pendetaku maka aku pun akan melakukan hal yang sama kepadamu jadi dengan kata lain Elia itu akan disembleh saudara dan apa yang terjadi rupa-rupanya Elia ini ketakutan saya heran saudara kenapa melawan sekitar 450an nabi baal kok dia bisa menang dia berani melawan cewek satu ini ketakutan saudara harusnya dia berkata sebelum kamu memenggala aku kamu pasti akan mati tinggal menubuatkan seperti itu terjadi loh saudara tetapi kenapa hal itu dia tidak melakukan bahkan yang dia lakukan adalah lari pasrah saudara nah ini perbedaan antara berserah dan pasrah pasrah itu artinya menyerahkan semuanya kepada musuh ya wes ini aku disembleh ya wes tak memelayu dia lari saudara dan ketika dia lari disitu akhirnya diketemu dengan malaikat lalu diberitahu nah bapak ibu yang terkasih disini saya bedakan antara pasrah dan berserah kalau pasrah itu artinya pasrah sama nasib saudara ya sudahlah apa yang terjadi terjadilah tetapi berbeda dengan berserah kalau berserah itu arahnya kepada Tuhan bisa dibedakan disini saudara jadi ketika kita menyerah ya sudah Tuhan aku angkat tangan aku sudah tidak bisa lagi melakukan perlawanan sakkaret mu silahkan kamu akan melakukan apa aku berserah diri kepadamu dan itu adalah apa yang dilakukan oleh Yeshua Yeshua juga menyerah ketika dia dihina dicacimaki diolok bahkan ditantang seolah-olah supaya Yeshua itu montat dan dia melakukan perlawanan saudara bayangkan saja di tengah-tengah penderitaan yang hebat di kayu salib masih saja orang menghina dia saudara padahal waktu itu Yeshua dalam keadaan telanjang bulat tanpa selembar kain pun ketika disalib Yeshua secara fisik pasti merasakan sakitnya penderitaan itu orang bukannya memberi kekuatan malah mengolok mencacimaki katanya engkau putra Elohim ayo dong selamatkan dirimu dan selamatkan kami katanya engkau putra Elohim banyak memberi mujizat mana bohong besar kalau saya yang jadi Yeshua barangkali saya akan berkata begini oke kamu ngomong gitu kan akan saya buktikan saya bilang hei malekat turun beresin ini orang-orang ini gak usah banyak-banyak deh satu malekat saja saya yakin dengan ucapan raja di atas segala raja malekat itu akan datang dan mungkin 10 ahli torat itu jenggotnya dijadikan satu dibuanting diinjek injek saudara tapi faktanya Yeshua gak mau melakukan itu dan kita sebagai murid-murid Tuhan kita diajarkan untuk kita mengikuti sang guru agung kita mesias kita pahlawan kita raja di atas segala raja dialah Yeshua Hamasiyah haleluya nah saudara yang terkasih disinilah arti dari menyerahkan diri ketika kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan maka disitulah pembelaan Tuhan itu datang power of surrender atau kekuatan menyerahkan diri berarti memberi kesempatan dan mempercayai pembelaan Bapak Yahweh di dalam hidup saudara amin nah coba kita lihat di dalam diri kita masing-masing saudara adakah hari ini kita menghadapi satu problem satu masalah mungkin kita sedang dilecehkan sama seperti Goliat yang melecehkan bangsa Israel kita kadang tidak mampu kita hanya berdiam diri tetapi kembali lagi berdiam diri tanpa berserah tidak akan punya kekuatan tetapi ketika kita berdiam diri tutup mulut kita kita serahkan kembali semuanya kepada Bapak Yahweh maka dia yang akan membela kita amin nah Bapak Ibu yang terkasih saya akan memberikan beberapa contoh orang yang memberikan dirinya menyerahkan diri kepada Tuhan yaitu Lester Levenson nah Lester Levenson ini adalah seorang wira usahawan yang sukses dan dia adalah pakar fisika pada tahun 1952 di usianya yang ke-42 ternyata dia menderita berbagai macam penyakit fisik dan psikologis kesuksesan karir dan finansialnya tidak membuatnya bahagia dia menderita depresi berat sakit ginjal levernya membengkak kemudian hyper acidity dan beberapa komplikasi parah lainnya suatu hari sedara-sedara dokter yang menanganinya itu menyerah artinya dia bilang aku sudah tidak bisa menolong kamu dan mempersilahkan pulang untuk menjemput kematian dengan damai di apartemennya di Central South Park di New York lalu Lester Lester falando ini adalah seorang pria yang suka akan tantangan sodara boro-boro dia pasrah artinya pasrah wesh terserahlah mau mati matilah ternyata tidak sodara apa yang dia lakukan dia memutuskan untuk kembali ke laboratorium Dan mencari jalan keluar dari masalahnya Hingga pada suatu saat Penyakitnya semakin parah Dan dia sudah tidak bisa bangun dari tempat tidurnya Dan dia cuma berdoa Dan berserah kepada Tuhan Nah disini perbedaannya saudara Justru dalam kondisi yang sudah tidak ada apa-apanya Ketika orang Jawa mengatakan Ngatang-ngatang tinggal matinya saja Dia berserah diri Dan di dalam doanya dia berkata Ya Tuhan Jika aku harus menghadapmu sekarang Aku siap Namun jika aku engkau beri kesembuhan Aku juga siap Aku berserah segalanya hanya kepadamu Lalu dia melakukan refleksi Dan akhirnya dia menemukan cara untuk berserah tadi Yaitu melampaui segala keterbatasan diri Yang dikatakan To letting go of all any inner limitation Begitu dia menyebutnya Jadi selama tiga bulan Dia mempraktekan metode penyerahan diri Berserah kepada Tuhan Tiga bulan saudara Dan secara ajaib Semua penyakitnya sembuh Bahkan memasuki kondisi kedamaian hati Dan kebahagiaan yang terus ia rasakan Sehingga hari kematiannya Tanggal 18 Januari 1994 Empat puluh tahun setelah Vonis dokter Nah metode berserah diri Ala Lesterly Fension ini Sekarang diajarkan oleh murid setiannya Yang bernama Heldowskin Dan dinamai The Sedona Method Atau metode Sedona Nah Sedona ini adalah nama kota kecil Di Amerika Tempat Lesterly Fension Dan Heldowskin Mengajarkan teknik ini Saudara Jadi rupa-rupanya Ketika seseorang itu Menyerah kepada Tuhan Maka datanglah Kekuatan Tuhan Turun atas orang ini Nah Bapak Ibu yang terkasih Di dalam perjalanan kehidupan kita Sebagai umat manusia Terkadang Kita menghadapi Orang-orang tertentu Yang mungkin melecehkan kita Mungkin menghina kita Mungkin Memfitnah kita Lalu sikap kita Bagaimana Saudara Kadang-kadang kita berkata begini Akan aku balas Bahkan lebih kejam Dari apa yang dia lakukan Nah itu karakter saya dulu Saudara Kalau saya dulu Dilecehkan Wah saya habisin Saudara Tidak peduli Risikonya apapun Urusan nanti Nah itu kan orang yang Tidak pakai otak Saudara Tapi kalau orang yang Percaya kepada Bapak Yahweh Kita tidak Melakukan itu Tetapi kita kembali Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Tuhan Amen Nah Ternyata Saudara Menyerahkan diri Menyerahkan hati Menyerahkan hidup Sepenuhnya kepada Tuhan Untuk dia memberikan Pembelaan Itu sangat menyenangkan Saudara Artinya apa Artinya kita Akan mendapatkan Pembelaan Akan tiba waktunya Dan Yang ada di dalam diri kita Kita damai sejahtera Dari dulu Sejak pertama kali Saya melayani Sampai hari ini Begitu banyak orang Memusuhi saya Memfitnah hal-hal Yang buruk Pernahkah saya Memberi pembalasan No Tidak sama sekali Sepuruk apapun Saya hanya tutup mulut Saudara Karena saya menyadari Bahwa Saya Punya pembela yang agung Dialah Yeshua Hamasyah Haleluya Ya boleh beri tepuk tangan Untuk Tuhan Nah kita perlu Mencontoh Yeshua Saudara Kita sering menyanyi Aku berserah Aku berserah Seperti Yeshua Katanya Tetapi benarkah Kita mau Seperti Yeshua Tetapi Seperti Yeshua Apanya Kadangkala kita Kita mau seperti Yeshua Itu hal-hal yang enak saja Tapi ketika kita menghadapi Hal-hal yang tidak enak Kita tidak mau seperti Yeshua Tapi sebaliknya Kita seperti syetan Nah ini kan repot Saudara Nah Coba sekarang Kita lihat Saudara Mobil Kalau kotor Itu dibersihkan Betul ya Saudara Mobil kalau kotor Dibersihkan Bagaimana dengan hati Saudara Kalau itu kotor Saudara Sekali lagi Orang yang berserah Itu alam bawah sadarnya Itu terbuka Auranya cerah Karena jauh dari kemarahan Yang tidak perlu Orang berserah Itu hatinya akan bersih Kalau rumah kotor Saudara bersihkan Atau saudara biarkan Saudara pasti akan bersihkan Saudara pasti akan Melakukan Pengecatan ulang Oh ini rumah saya mulai Kotor Dibersihkan Dicat ulang Atau mungkin Saudara lihat Oh ini Sudah mulai Ada Semacam Rayap Dibersihkan Diperbaiki Sama seperti Panggung yang ada Di belakang ini Saudara Menurut Saudara Bagus gak ini Bagus Sama yang dulu Bagus mana Bagus yang sekarang Ya Nah ini Ide nya Pak Jameson Ini Saudara Karena banyak Yang tanya Itu siapa sih Yang Punya ide Seperti itu Bolak balik Tanya Sekarang saya kasih tau Itu idenya Pak Jameson Ya Mau menyamakan Dengan rumahnya dia sendiri Yang dicawang Saudara Ya jadi dibuat Seperti ini Seolah-olah kita ada di Dalam rumah Saudara Jadi bagus sekali Saudara Kalau rumah Kurang baik Diperbaiki Kemudian Kalau pakaian kotor Juga dicuci Bukan Mobil kita yang kotor Berusaha untuk Membersihkannya Tetapi Sayangnya Jarang orang Yang hatinya kotor Mau Membersihkannya Tetapi Yang terjadi Ada apa Saudara Kekotoran hati Itu dibagi Ke orang lain Betul ya Kalau saudara Denger gosip-gosip Itu kan Sama saja Saudara Dikotori Ya Nah oleh Karena itu Kita sebagai Anak-anak Bapak Yahweh Kita harus Belajar Untuk Membersihkan Hati kita Dari segala Kekotoran Agar Supaya Kita berkenan Di hadapan Tuhan Ada Pepatah Cina Yang berkata Kamu Tidak akan Bisa Menahan Burung Yang terbang Tetapi Kamu Bisa Mengusir Bila ia Bersarang Di kepalamu Maksudnya Apa sih Ungkapan ini Saudara Artinya Burung itu Bisa Terbang Di atas Kepala kita Kenapa Karena dia Memang Punya sayap Betul ya Saudara Tetapi Untuk bersarang Di kepala kita No way Orang Bisa saja Ngomong Hal-hal Yang buruk Dan itu Tidak masalah Karena dia punya Mulut Ya Tetapi Kita Tidak Mengizinkan Ucapan-ucapan Orang itu Menyusup masuk Di dalam hati kita Paham tidak Saudara Selama beberapa Waktu ini Bapak Yahweh Menyuruh saya Untuk Saya berbicara Hal yang Sifatnya Psikologi Dan motivasi Nah Agar Supaya Apa Supaya Mental Dari Anak-anak Tuhan Itu baik Saudara Karena Kalau saya Perhatikan Sekarang ini Dunia ini Sudah Kehilangan Etika Dulu Waktu saya SD Itu ada Pelajaran Namanya Budi Pekerti Saudara Masih ingat Nggak dulu Yang seumur-umur Saya Ada Pelajaran Budi Pekerti Nah Disitu Diceritakan Bagaimana Sih Kalau kita Mau makan Cara Kita Duduk Bagaimana Itu Disitu Diajarkan Saudara Jadi Kalau Di Budi Pekerti Itu Diajari Sopan Diajari Cara Berbicara Yang baik Kepada Orang Lain Apalagi Kalau Umurnya Lebih tua Itu Caranya Harus Ada Saudara Nah Pelajaran Budi Pekerti Entah Kenapa Dihapus Saudara Dianggap Nggak perlu Kemudian Dulu Ada Pelajaran PMP Saya ingat Itu Waktu Masih Di SMP Pendidikan Moral Pancasila Ini Juga Bagus Saudara Sampai Dulu Digalakkan Apa Yang Namanya P4 Dimana Mana Orang Diadakan Training Agar Supaya Apa Orang Indonesia Itu Memiliki Dan Mempertahankan Keramah Tamahan Tetapi Sekarang Yang Terjadi Apa Dengan Munculnya Faham Faham Radikalisme Dengan Berjalannya Waktu Orang Indonesia Sudah Tidak Lagi Terkenal Senyumannya Tidak Lagi Terkenal Keramah Tamahannya Tapi Yang Terkenal Apanya Saudara Keberingasannya Saudara Orang Seperti Ini Bisa Nggak Disebut Orang Yang Memiliki Penyerahan Diri Nggak Bisa Beringas Saudara Kata Katanya Kasar Kepala Negara Dihujat Wah Ngeri Sekali Jadi Saya Ingin Mencoba Untuk Membenahi Dan Memperbaiki Hati Saudara Agar Supaya Kita Betul-betul Memiliki Penyerahan Diri Coba Saya Ambil Beberapa Contoh Saudara Saudara Seperti Ini Pepatah Cina Yang Berkata Bahwa Kamu Tidak Bisa Menahan Burung Yang Terbang Tetapi Kamu Bisa Mengusir Bila Ia Bersarang Di Kepalamu Orang Melakukan Gossip Apapun Kita Nggak Bisa Melawan Saudara Nggak Bisa Menahannya Biarkan Dia Ngomong Tetapi Kita Bisa Menolak Untuk Mengotori Hati Kita Amen Nah Sekarang Kita Lanjut Bagaimana Kalau Sekali Waktu Saudara Memiliki Tas Yang Berharga 1,3 M Ini Kalau Saudara Yang Tau Itu Tas Apa Saudara Tas Hermes Saudara Nah Namanya Itu Hermes Matic Crocodile Birkin Itu Harganya 120.000 US 120.000 US Itu Kalau Dikurskan Uang Indonesia 1 US Itu 13.000 Maka Akan Mendapatkan Nilai 1,3 M Waduh Kalau Orang Punya Tas 1,3 M Jalannya Gimana Kira-kira Ya Saudara Kalau Ada Mobil Minggir Nggak Kira-kira Minggir Jadi Saya Katakan Kalau Saudara Punya Tas 1,3 M Saudara Pikir Saya Tidak Ingin Saudara Punya Tas Begitu Saya Pingin Bayangkan Aja Kalau Satu Kehilak Bawa Hermes Semua Kira-kira Bagaimana Bila Perlu Satu Orang Bawa Dua Hermes Masih Kurang Tiga Atau Empat Cantel Cantel Di Lehernya Ini Kan Sebetulnya Saudara Bila Pak Lukas Lebay Ya Memang Lebay Sedikit Jangan Merasa Tinggi Hati Kalau Punya Tas 1,3 M Tapi Harus Bersyukur Tapi Kalau Sampai Tas 1,3 M Itu Mengubah Hati Berarti Hati Saudara Nilainya Cuma 1,3 Paham Saudara Yang Saya Lihat Tas Ini Dibuat Dari Kulit Buaya Buaya Kulitnya Begitu Buanya Dia Tidak Sombong Saudara Masih Ada Kungkum Di Tempat Yang Kotor Saudara Iya Baru Sebagian Kulitnya Jalannya Sudah Sombong Luar Biasa Maka Saya Katakan Kalau Saudara Diizinkan Bapak Yahweh Punya Tas Hermes Jangan Saudara Jalannya Berubah Saudara Mendoa Ada Lobang Tidak 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 Sombong Syukuri Saja Amen Kemudian Saya Memiliki Pemahaman Begini Saudara Kalau Saudara Punya Ya Disyukuri Tapi Kalau Sampai Mengubah Hati Berarti Merk Sudah Mengotori Hati Apa Urusannya Dengan Merk Tas Fungsinya Juga Sama Untuk Membawa Barang Betul Tidak Saudara Nah Ini Tas Ini Harganya Berapa 120 Ribu Tapi Rupiah Bukan 120 Ribu Dolar Tapi Rupiah Ya Saudara Dapatnya Tas Begini Ya Syukuri Saja Bagus Tidak Bagus Buat Bawa Sepatu Bisa Masuk Tas Hermes Malah Tidak Bisa Mungkin Takut Kalau Ditaruh Sepatu Tas Mahal Tidak 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 Bayangkan Saja Maka Saya Katakan Jangan Sampai Hati Saudara Dikotori Hal-hal Yang Seperti Itu Amen Saudara Punya Syukur Puji Tuhan Saudara Tidak Punya Ya Juga Syukur Berserah Gitu Nah Ini Yang Saya Katakan Kekuatan Berserah Diri Kita Punya Tas Cuman 120 Ribu Terima Kasih Bapak Yahweh Tuhan Memberi Kekuatan Kesehatan Bisa Kemana Mana Dengan Tas Yang Murah Tapi Kuat Sekarang Apakah Tas Hermes Itu Kalau Disilet Lalu Kebal Silet Enggak Sama Juga Dengan Tas Ini Cuma Merknya Saja Hermes Tapi Kalau Saudara Pingin Punya Tas Seperti Ini Lalu Pingin Punya Merk Hermes Ketik Saja Hermes Ditulis Disini Kan Sama Saja Saudara Ya Yang penting Kan Merk Walaupun Merk Tiruan Betul Enggak Hati Kita Jangan Mau Dikotori Seperti Itu Saudara Ya Ini Pendapat Saya Gitu Loh Kemudian Hal Yang Berikutnya Jangan Kotori Hati Kalau Saudara Sekali Waktu Dijemput Dengan Mobil Yang Bagus Ya Syukur Ya Tidak Perlu Merasa Bangga Saudara Bisa Dijemput Mobil Bagus Ya Puji Tuhan Tapi Dijemput Dengan Mobil Jelek Juga Jangan Kepaitan Karena Mobil Bagus Maupun Jelek Tuh Bukan Mobil Kita Betul Ya Saudara Pernah Sekali Waktu Saya Diundang Pelayanan Belum Apa-apa Saya Sudah Ditelepon Dia Bilang Gini Pak Lukas Nanti Pak Lukas Enaknya Nginep Di Hotel Berapa Bintang Ya Pak Terus Bagaimana Cara Menjemput Pak Lukas Harusnya Saya Jawab Itu Gini Saudara Oh Saya Mau Hotel Yang Bintang Tujuh Kalau Nggak Ada Hotel Bintang Tujuh Saya Nggak Mau Mestinya Gitu Ya Kalau Mau Jemput Saya Harus Pakai Mobil Ferrari Harusnya Gitu Saudara Cuman Saya Karena Orangnya Serius Saya Bilang Nggak Usah Pusing Kalau Undang Saya Tidur Di Lantai Nggak Kelosok Ya Bisa Iya Tuh Saya Dijemput Mobil Mewah Puji Tuhan Dijemput Mobil Teruntung Pun Ya Puji Tuhan Saudara Kenapa Yang penting Tekan Betul Nggak Yang penting Itu Nyampe Saudara Bisa Naik Pesawat Pakai Kelas Apa Itu Yang Paling Depan Itu Bisnis Kelas Bisnis Kelas Puji Tuhan Tapi Kalau Hanya Ekonomi Nggak Masalah Coba Lihat Bapak Presiden Kita Jokowi Dodo Saudara Dia Kalau Naik Pesawat Naiknya Ekonomi Maunya Duduk Di Pocok Belakang Lagi Itu Bukti Kerendahan Hati Saudara Iya Jadi Mari Kita Belajar Menyerah Kira Kira Kalau Pak Jokowi Mau Naik Pesawat Di Bisnis Kelas Bisa Bisa Nggak Usah Di Bisnis Kelas Di Kokpit Pun Bisa Saudara Tapi Dia Nggak Mau Seperti Itu Tanda Orang Yang Rendah Hati Berserah Nggak Usah Sombong Saudara Saya Secara Jujur Saya Salud Dengan Presiden Kita Ini Orangnya Humble Banget Rendah Hati Sekali Nah Bapak Ibu Yang Terkasih Begitu Juga Ketika Kita Nginap Di hotel Mewah Atau Kelas Melati Ya Sama Saja No Problem Saudara Atau Di rumah Sendiri Sama Saja Toh Tidur 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 Lihat Apa Malah Kalau Saya Dinep Di hotel Bintang Tujuh Misalnya Wah Semih Merem Eman Eman Saudara Eman Eman Saudara Wah Merem Tidak Lihat Apa Apa Ini Lebih Baik Klosok Sampang Merem Gitu Kira Saya Katakan Tidak Perlu Terlalu Lebai Kita Undang Pelayanan Ditaruh Di hotel Yang Bagus Puji Tuhan Tapi Kalau Hanya Diinepkan Di hotel Melati Puji Tuhan Juga Merem Tidak Lihat Apa Apa Saya Pelayanan Di mana Selalu Ditanya Seperti Itu Saudara Tidak 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 Pernah Ada Orang Yang Undang Saya Ketakutan Lagi Bagaimana Saya Undang Pak Lukas Biayanya Berapa Saya Bila Tidak Pusing Kalau Undang Saya Tidak Bicara Soal Biaya You Panggil Saya Dateng Karena Bagi Saya Saya Diundang Itu Sudah Suatu Kehormatan Amen Yang Saya Ajarkan Kan Pengajaran Saya Bukan Mau Cari Hotel Bukan Mau Cari Jemputan Saudara Saya Bila Saya Ditidurkan Ditiker Di bawah Pohon Saya Bablas Tidur Tidak Susah Susah Tidak Perlulah Kita Ngotori Hati Dengan Benda Benda Duniawi Amen Saudara Lihat Mobil Saya Itu Yang Putih Mobil R3 Itu Mobil Saya Depannya Tutuk Tutuk Sama Anak Sekolah Minggu Berantakan Di depan Saudara Lihat Mobil Saya Bocel Bocel Depannya Ditutuk Pakai Batu Saya Tidak Pusing Tapi Bukan Berarti Nanti Saudara Ngomong Sama Tutuk Mobil Pak Lukas Ya Jangan Begitu Saudara Hal Hal Yang Sifatnya Ini Duniawi Kalau Saya Lihat Itu Mobil Ya Ampun Mobil Saya Patng Tutul Ditutuk Pakai Batu Tidak Masalah Saya Tidak Perlu Marah Lalu Saya Umumkan Disini Siapa Yang Nuduhi Mobil Saya Tidak Perlu Seperti Itu Jangan Sampai Mobil Itu Menjadi Berhala Buat Saya Amen Saudara Saudara Kita Harus Bersyukur Apa Yang Ada Sekali Lagi Kita Diinepkan Di hotel Mewah Puji Tuhan Tapi Kalau Di rumah Atau Melati Hotel Kelas Melati Juga Puji Tuhan Kita Lanjut Saudara Saudara Bagaimana Kalau Sekali Waktu Saudara Dikemplang Sama Orang Yang Hutang Sama Saudara Hutang Dikemplang Ya Sudah Yang Penting Bukan Kita Yang Mengemplang Oleh Karena Itu Jangan Pernah Ngutangi Orang Saya Tidak Pernah Ngutangi Orang Sekarang Saudara Saya Ada Uang Saya Kasih Tidak Ada Uang Saya Jujur Mengatakan Saya Tidak Akan Ngutangi Saudara Kenapa Karena Kalau Saya Ngutangi Itu Sama Saja Saya Menempatkan Hati Saya Di Uang Saya Dan Itu Bahaya Saudara Gembala Utak Duit Saudara Bayangkan Kalau Melayani Pekerjaan Tuhan Otaknya Itu Duit Melulu Pelayanannya Tidak Akan Murni Kalau Buat Saya Orang Diutangi Saya Bolak Balik Diutangi Dulu Kemplang Terus Saudara Nah Ini Waktu Dulu Ketika Hati Saya Kalau Orang Utang Kan Pasti Berharap Uang Kembali Betul Nggak Saudara Nah Waktu Orang Utang Saya Berharap Pasti Kembali Bias Dia kan Modelnya Kayak Orang Ini Saudara Din Tolong Pinjemin Aku Uang Dua Juta Minggu Depan Pasti Aku Kembalikan Please Tapi Sebulan Kemudian Ditageh Min Ini Sudah Sebulan Bisa Nggak Uangku Dikembalikannya Karena Aku Membutuhkannya Jawabnya Enak Emangnya Aku Pernah Hutang Sama Kamu Kurang Ajar Nggak Saudara Nah Ini Yang Saya Sebut Dengan Istilah Suleman Nggak Utang Ngesol Nggak Bayar Eman Eman Ya Saya Mendapatkan Kata-kata Ini Dari Bapak Gembala Saya Dulu Bapak Gembala Saya Sering Mengatakan Nggak Dagi Wong Ojuk Suleman Nggak Utang Ngesol Nggak Bayar Eman Eman Saudara Makanya Saya Mengambil Sikap Saya Tidak Akan Mengutangi Orang Saudara Saya Ada Saya Kasih Tapi Kalau Tidak Ada Saya Tidak Akan Ngutangi Saudara Disini Ada tulisan Apa Nageh Utang Tapi Ngemisnya Kayak Kita Yang Mau Ngutang Saya Mau Tanya Kepada Saudara Kalau Orang Hutang Itu Biasanya Bayarnya Tepat Waktu Atau Tidak Tidak Kebanyakan Tidak Saudara Dan Saya Memberitahu Kepada Saudara Sekalian Agar Kita Jangan Sampai Memiliki Sikap Ingin Hutang Kenapa? Karena Kita Akan Terjebak Dalam Lingkaran Setan Mungkin Saudara Berkata Ayo Pak Lukas Enak Duit Oke Oh Bukan Itu Saudara Ketika Saya Dulu Dalam Gereja Yang Lama Jemaat Cuman Delapan Saya Tetap Pantang Untuk Hutang Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Penderitaan Yang Luar Biasa Saya Hanya Mengandalkan Bapak Yahweh Nah Oleh Karena Itu Saudara Pada Pagi Hari Ini Saya Cuma Memberitahu Ketika Saudara Dihutangi Orang Dan Ternyata Orang Itu Tidak Bisa Membayar Apa Yang Akan Saudara Lakukan Marah Ngamuk Atau Apa Nah Kita Harus Merelakan Saudara Kita Harus Ya Berserahlah Makanya Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Diberitahu Di dalam Kitab Roma Coba Kita Baca Kitab Roma Pasalnya Yang Ketiga Belas Roma Tiga belas Ayat Yang Kedelapan Dikatakan Begini Terhadap Seorang Pun Janganlah Berhutang Apa Saja Kecuali Mengasihi Seseorang Terhadap Yang Lain Karena Dia Yang Mengasihi Orang Lain Telah Menggenapi Torah Nah Ini Penting Sekali Saudara Yaitu Agar Kita Di Kehilat Ini Jangan Sampai Terjadi Hutang Pihutang Saya Bahkan Menganjurkan Saudara Ada Dana Bantu Teman-teman Kita Yang Kesulitan Tapi Saya Percaya Ketika Kita Berserah Diri Kepada Bapak Yahweh Maka Dalam Kondisi Sesulit Apapun Dia Yang Akan Tolong Kita Amen Nah Oleh karena Itu Belajarlah Untuk Kita Mengandalkan Tuhan Dalam Segala Perkara Tetapi Kalau Saya Ngomong Seperti Ini Jangan Sampai Saudara Yang Punya Utang Lalu Berkata Wah Orang tak Bayar Sisan Pak Lukas Ngomong Nah Jangan Begitu Saudara Tidak Boleh Saudara Utang Harus Dibayar Ini Saya Menyampaikan Karena Sikap Hati Saya Syukur Syukur Kalau Saudara Bisa Merelakan Relakan Karena Saudara Lebih Kaya Dari Mereka Yang Berhutang Amen Tetapi Kalau Tidak Ya Bagi Saudara Yang Utang Bayarlah Supaya Tidak Ada Ganjelan Di Antara Jemaat Kemudian Saudara Kalau Orang Melecehkan Menghinamu Merendahkanmu Karena Mereka Itu Punya Mulut Biarkan Saja Tetapi Kamu Bisa Menutup Hatimu Untuk Tidak Dikotori Oleh Energi Dari Luar Yang Negatif Nah Bapak Ibu Yang Terkasih Saudara Lihat Anak Muda Ini Wah Sombongnya Luar Biasa Bukan Wah Ini Saya Lihat Di Internet Saudara Ini Wah Omongannya Sesumbarnya Hebat Bawa Golok Dan Sebagainya Ternyata Pada Waktu Ditangkap Nangis Saudara Biasanya Orang Kalau Belum Berurusan Polisi Itu Masih Jumawa Sombong Saudara Tapi Waktu Ditangkap Baru Digetak Saja Sudah Langsung Kayak Orang-orang Kepidak Saudara Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Ini Kan Orang-orang Yang Sebetulnya Kalau Saya Bilang Mungkin Sakit Jiwa Sakit Jiwa Saudara Saya Katakan Bagaimana Saya Sebagai Warga Negara Indonesia Saya Sangat Bangga Dengan Pak Jokowi Bangga Bangga Karena Melalui Presiden Kita Yang Satu Ini Semua Jalan Tol Itu Hampir Diberesin Sama Dia Untuk Tahun Depan Saja Jakarta Surabaya Sudah Tembus Jalan Tol Siapa Yang Bisa Lakukan Ini Saudara Jalan Kereta Api Yang Mati Pun Dihidupkan Kembali Ini Luar Biasa Tapi Orang Melecehkan Kapolri Dilecehkan Ahok Dilecehkan Presiden Dilecehkan Saya Bilang Ini Orang Sakit Jiwa Saudara Emangnya Dia Diapain Sama Presiden Nya Nggak Diapain Kan Dan Ternyata Anak Muda Ini Saudara Sempat Di Apa Namanya Di Wawancarai Di Acara Hitam Putih Oleh Deddy Kopuser Dan Ibunya Orang Ini Anak Ini Itu Sempat Menemui Pak Jokowi Dan Dia Bilang Pak Jokowi Saya Mau Sujud Di Kaki Mu Dan Pak Jokowi Bilang Jangan Lakukan Itu Aku Bukan Tuhan Anakmu Aku Ampuni Dia Lepas Dia Mendapatkan Kebebasan Ditanya Sama Deddy Kopuser Emang Tujuan Kamu Melecehkan Itu Apa Menghina Itu Apa Dia Bilang Untuk Lucu Lucuan Lucu Emang Lucu Saya Bilang Tujuan Tujuan Ini Kebelecehan Saudara Dan Saya Katakan Ini Orang Gila Sakit Jiwa Saya Melihat Ini Tidak Merasa Lucu Muatanya Melotot Culek Motone Sisan Kurang Ajar Tidak Lucu Saya Bilang Ini Anak Sakit Jiwa Saudara Nah Kita Sebagai Anak Anak Bapak Yahweh Jangan Ikut Ikutan Ngotori Jiwa Seperti Ini Amin Saya Tunjukkan Lagi Saudara Nah Ini Ini Ada Orang Yang Mengaku Dirinya Ringo Abdillah Ini Fotonya Seperti Ini Pakai Foto Orang Lain Bawanya Bedil Bawa Senapan Fotonya Sangar Padahal Anaknya Culun Umurnya Juga Baru 17 Tahun Nama Aslinya Muhammad Farhan Belatif Orang Medan Dia Injek Fotonya Pak Jokowi Dia Sombong Dengan Berkata Di hari Kemerdekaan Indonesia 72 Gue Akan Merayakannya Dengan Menginjak Foto Jokowi Gue Berharap Di Waktu Yang Akan Datang Bisa Menginjak Kepala Jokowi Sampai Pecah Bila Perlu Otaknya Juga Perserakan Di Tanah Ini Anak Juga Sakit Jiwa Dan Waktu Ditangkap Saya Belang Ya ampun Wajahnya Terculun Seperti Sombongnya Minta Ampun Ingat Di Sosial Media Saya Bersyukur Sekarang Saudara Karena Indonesia Memperlakukan Undang Undang ITE Kenapa Karena Kalau Kita Mengumbar Ujar Kebencian Bisa Kena Saudara Hati-hati Jangan Kita Merasa Hebat Aku Bisa Menghina Orang Lain Menghina Orang Lain Kok Hebat Saudara Orang Sakit Jiwa Iya Itu Jadi Perlu Dibawa Kemagelang Satjani Saudara Ya Karena Terus Terang Dulu otak Saya Selalu Mengatakan Magelang Itu Identik Orang Gila Dulu Ada Di tempat Saya Di desa Saya Ada Orang Gila Namanya Casti Telanjang Bulat Bawa Batu Besar Ditaruh Di Kepala Sambil Dia Jalan Dong 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 Bayangin Telanjang Bulat Saudara Tual Ini Talinya Bisa Putus Akhirnya Hilang Tidak 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 Nagelang Ada Lagi Orang Yang Kalau Naik Sepeda Itu Ada Bonek Tidak 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 Magelang, saudara. Heran saya lihat ini. Orang katanya sekolah. Tapi enggak punya etika, saudara. Pikirannya ngeres. Otaknya kotor. Mulutnya juga kotor. Katanya sekolah. Pendidikannya tinggi. Coba saya lihat pejabat-pejabat itu, saudara. Enggak punya penyerahan diri, gitu loh. Terus saya tunjukkan contoh lain lagi. Nah, ini. Saya beri judul, Lilin Natal yang bermasalah. Sehingga gereja pecah dan saling menghina. Biasanya kalau perayaan Natal, ini dulu kita pernah lakukan, bukan? Dulu, zaman dulu. Sebelum kita ngerti. Ini kalau perayaan Natal, paling seneng itu kalau suruh nyumet lilin, saudara. Biasanya ada lilin. Saya ingat dulu waktu, pas masih perayaan Natal, ada perayaan. Lilinnya berapa? Lima. Oh, salah. Tujuh. Karena ada divisi ini, divisi ini, divisi ini. Kalau lima, nanti dua orang enggak dapat. Yaudah, tujuh. Tapi yang namanya rapat kan bisa saja kelewatan, saudara. Ternyata ada salah satu ketua divisi yang tidak kebahagiaan nyumet lilin, saudara. Sekarang saatnya Bapak Yanto maju ke depan nyumet lilin. Seneng kan? Jalan sambil. Wuh, ike. Nyumet lilin. Sekarang yang kedua, Bapak Jono. Dari divisi ini, nyumet lilin, saudara. Tapi yang tidak nyumet lilin, kurang ajar. Aku tak melu terhitung dalam gereja ini. Orang kaguh aku seikinan gini, ya. Wah, hatinya sakit, saudara. Kalau saya tidak suruh-suruh nyumet lilin, ingin nyumet lilin, beli lilin yang banyak. Taruh di rumah, sumeti dewe-dewi, saudara. Kok bingung? Iya, tujuh. Saudara ingin nyumet lilin, beli lilin saja yang banyak. Sumeti sendiri. Lain di gereja cuma satu, tujuh. Saya 10 lilin di rumah. Enak toh hatinya lapang. Kenapa mesti pahit hati? Kenapa mesti bikin masalah di gereja, saudara? Saya bersyukur kita sudah lewat itu masa, masa zaman jahiliyah, saudara. Zaman kebodohan. Ya memang kita bodoh dulu, tidak mengerti, saudara. Kita anggap Natal itu adalah kelahiran Yesua. Tidak tahunya itu kelahirannya Dewa Saturnalia. Ya, kita bersyukur zaman jahiliyah sudah lewat. Sekarang kita masuk ke zaman torah. Kita harus mengikuti apa yang torah sampaikan. Amin, saudara. Jadi, lilin jangan pernah dijadikan sebagai sumber masalah. Kemudian, jangan sibuk dengan penilaian orang lain. Lihat kemuliaan hati Raja Dawit saat dihina oleh si Mei. Coba kita lihat sejenak, saudara. Sikap hati Dawit seperti apa. Kita baca di dalam Samuel Beth atau 2 Samuel, pasal 16. Dan kita membaca mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk saudara. Ada pun Raja Dawit, tiba di Bahurim. Dan tampaklah ada seorang pria keluar dari sana. Dari kaum keluarga Saul dan namanya si Mei. Anak Gera. Sambil keluar, dia datang dan, apa saudara? Melecehkan. Dan dia melempari Dawit dengan batu. Juga semua hamba Raja Dawit dan seluruh rakyat. Bahkan semua pahlawan yang berada di kanan kirinya. Dan dengan melecehkan, si Mei mengatakan demikian. Enyahlah, enyahlah. Hai manusia penumpah darah. Hai manusia tak berharga. Yahweh telah membalas kepadamu. Semua darah keluarga Saul di tempat engkau telah menguasainya. Dan Yahweh akan memberikan kerajaan itu ke tangan Absalom anakmu. Dan ketahuilah, engkau diambil di dalam kemalanganmu. Karena engkau lah seorang penumpah darah. Dan Abisai anak Zeruia berkata kepada Raja. Mengapa anjing yang mati itu menista Tuhanku Raja? Aku mohon biarlah aku menyeberang. Dan biarlah aku memenggal kepalanya. Namun Raja berkata, Apakah urusanku dan urusanmu? Hai anak Zeruia. Karena itu biarlah dia menista. Sebab jika Yahweh telah mengatakan kepadanya, Nistalah Dawid. Maka siapakah yang dapat berkata, Mengapa engkau berbuat demikian? Wah hebat ya saudara. Si Mei ini menghina Dawid. Bahkan mengatasnamakan Bapak Yahweh. Tetapi Dawid tidak memberikan perlawanan. Bahkan ajudanya. Dia berkata ini anjing mati. Ini diam-diam menghina terus. Dawid berkata, Jangan. Biarkan itu. Kalau memang Bapak Yahweh yang menyuruh, Biarkan saja. Nah, disinilah kita melihat saudara. Hati Dawid tidak mau dikotori. Pernah sekali waktu saya melayani di luar kota. Saya pernah ditegur oleh jemaat saat selesai kotbah. Dia mengatakan begini saudara. Ucapan Bapak dalam kotbah tadi, Sangat menyinggung hati saya. Kalau kotbah jangan gitu dong pak. Mimber bukan untuk mukulin orang. Saya jawab, Oh ya. Emang tadi saudara terkena kotbah saya ya? Emang kita pernah ketemu? Dan saya tahu masalah saudara enggak ya kira-kira? Lalu apa yang dia lakukan? Dia langsung keluyur pergi dan berkata, Pokoknya enggak boleh kotbah begitu. Tinggal pergi saudara. Loh saya dalam hati ngomong loh, Aku ngerti masalahmu ya orang. Saya ngerti masalahnya saja tidak. Saudara merasa terkena kotbah saya berubah. Gitu saja kok rebat saudara. Jadi jangan begitu kena kotbah, Oh ini menyinggung saya, menyinggung saya. Enggak usah lah ngomong gitu. Anda terkena atau tidak? Terkena, berubah. Itu baru anak Bapak Yahweh. Bukannya terkena, malah protes seperti orang tadi. Aku tersinggung gini gitu. Kalau tersinggung ya berubah. Jangan malah jarak saudara. Nah, kemudian saudara-saudara. Yang berikutnya, Bagaimanakah caranya kita menyerah di hadapan Tuhan? Cara yang paling tepat menyerah di hadapan Tuhan adalah Mengangkat kedua tangan kita. Kalau saudara membaca di dalam kitab Shemot, Mari kita buka sebagai ayat yang terakhir, saudara-saudara. Kitab Shemot atau keluaran pasal 17, Dan kita membaca ayat 11 sampai ayat 13. Dan terjadilah demikian. Ketika Moshe mengangkat tangannya, Israel menjadi lebih kuat. Dan ketika dia mengistirahatkan tangannya, Amaleh menjadi kuat. Dan tangan Moshe pun menjadi berat. Dan mereka mengambil sebuah batu, Dan meletakkan batu itu di bawahnya, Dan duduklah ia di atasnya. Lalu Harun dan Hur menyangga kedua belah tangannya dari sisi yang satu, Dan dari sisi yang lain. Maka kedua tangannya pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari, Dan Yoshoa pun mengalahkan Amaleh dan rakyatnya dengan mata pedang. Haleluya. Ini luar biasa, saudara. Ada satu kisah bagaimana Moshe dan tentara Israel berperang di lembah Raffinim. Dan di situ mereka berperang melawan Amaleh. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata, Dalam peperangan itu, Moshe men-support peperangan dengan mengangkat tangannya. Begitu tangan Moshe diangkat, Wah itu tentara Israel luar biasa kuatnya, saudara. Tetapi lama-kelamaan tangan yang terangkat pasti akan capek. Dia tangannya turun. Dan kitab suci mengatakan, Begitu tangannya turun, Kekuatan Amaleh lah yang lebih kuat, saudara. Bangsa Israel kalah. Moshe mengangkat tangan lagi. Bangsa Israel menang. Jadi menang kalahnya itu tergantung dari Tangan yang terangkat, saudara. Menang dan kalahnya kita itu tergantung dari Kita menyerahkan diri atau tidak sama Tuhan. Dan ketika Moshe sudah betul-betul tidak tahan, Dua orang yang namanya Harun dan Hur menyanggah tangan Moshe. Dan kitab suci mengatakan, Peperangan itu dimenangkan oleh bangsa Israel Dengan tangan yang terangkat. Itulah pentingnya kita saling mendukung di dalam doa. Amin, saudara. Saya mendoakan jemaat. Jemaat juga mendoakan saya. Amin. Jadi kita sama-sama kuat, saudara. Dan kita betul-betul bersama-sama berserah di hadapan Bapak Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Amalek bukan hanya merampasi atau mempertengkarkan siapa yang mempunyai wilayah. Tetapi, mereka menyerang umat pilihan Tuhan Untuk mempermalukan Tuhan yang hidup, saudara. Jadi tujuan Amalek itu melakukan penyerangan Sebetulnya akan mempermalukan Bapak Yahweh. Tetapi sekali lagi, Dengan tangan yang terangkat, Tentara musuh itu dapat dikalahkan, saudara. Saya coba untuk melihat di kamus, saudara-saudara. Apa sih Amalek ini? Siapa sebetulnya mereka? Mereka ternyata yang disebut Amalek ini adalah penghuni lembah. Dia adalah suku yang suka berperang dan menyergap tiba-tiba dari belakang. Dan roh ini sedang bergerak di mana-mana. Hati-hati, saudara-saudara. Jadi roh ini, dia melakukan penyerangan itu dari belakang, saudara. Ini Amalek. Dan, kalau saudara perhatikan, Roh ini, dari sejak zaman perjanjian lama, Sampai perjanjian baru, Ini masih bergerak. Kalau saudara membaca di dalam kitab Maasih Selihim, Pasal 16, Ayat 16 sampai 18, Di sana dikatakan, Dan terjadilah ketika kami melanjutkan untuk berdoa. Ada seorang hamba perempuan yang memiliki roh ramal, Yang membawa keuntungan besar bagi tuan-tuannya menemui kami. Dan ini, Sambil mengikuti Paulus dan kami berteriak dengan berkata, Orang-orang ini adalah hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, Yang memberitakan kepada kita jalan keselamatan. Dan dia terus melakukan hal itu selama berhari-hari. Dan Paulus, karena merasa sangat terganggu, Maka sambil berpaling kepada roh itu, Ia berkata, Dalam nama Yeshua Hamasyah aku memerintahkan engkau, Keluar daripadanya, Dan dalam sesaat keluarlah dia daripadanya. Nah, dari cerita ini, Sudah-sudah, Diceritakan bagaimana Paulus itu, Diikuti oleh seorang wanita, Yang memiliki roh ramal. Dan, Wanita ini ketika dia mengikuti, Dia mengeluh-eluhkan Paulus, Sudara, Dengan berkata, Orang ini adalah hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, Tetapi Paulus itu ngerti, Ini rohnya enggak benar, Sudara, Sehingga dihardik. Dan kalau saya melihat, Dari teks terjemahan, Yang berbahasa Inggris, Saya pernah membacanya, Sudara, Ini ternyata, Kata roh itu, Itu ditulis dengan kata, Piton spirit, Sudara, Piton spirit, Itu artinya roh piton, Sudara tahu piton itu apa? Ular. Jadi ular piton, Itu kalau memangsa, Musuhnya, Dia akan melilit, Dia akan melilit, Begitu sudah dililit, Dia akan menekankan dirinya, Sehingga musuhnya itu, Batah tulang-tulangnya, Sudara, Baru, Dimakan. Nah piton spirit ini, Adalah roh, Yang nampaknya, Itu baik, Sudara, Nampaknya baik, Tetapi ternyata, Dia, Menyusup, Dan merusak, Nah disini, Kita harus peka, Dengan roh-roh yang, Sedang bergerak, Di masa kini, Sudara, Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, Jikalau kita ingin, Mendapatkan keberhasilan, Kita akan mendapatkan kemenangan, Maka jalan satu-satunya adalah, Kita menyerahkan diri sepenuhnya, Kepada Bapak Yahweh, Ingat, Roh amaleh, Roh piton spirit ini, Sedang terus bergerak, Dan tujuan utamanya adalah, Merusak, Pekerjaan Tuhan, Ini penting sekali, Sudara, Dan yang terakhir adalah, Kemenangan, Adalah saat, Kita, Mengangkat, Kedua tangan kita, Dan disitulah, Kemenangan, Keberhasilan, Bapak Yahweh, Berikan kepada kita, Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh, Memberkati, Haleluya, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih.